Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah SWT yang sudah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa sampai pada malam terakhir di bulan Ramadan ini Kita jumpa lagi pada episode terakhir dari program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran Subuh dini hari ini kami akan menelaah ayat-ayat yang terkandung Yaitu mulai dari ayat 196 dan insya Allah kita bisa tuntaskan sampai pada ayat 200 dari Surah Ali Imran ini Ya dalam ayat-ayat ini akan dijelaskan tuntunan mengenai umat muslim Supaya jangan terbawa oleh kemewahan yang diperoleh orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai agama Dan saya ditemani Majlis Ta'lim Muslimat Al-Karim Bintaro dan juga Majlis Ta'lim Al-Hidayah Depok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah menemani saya disini Terima kasih ya Ibu ya di malam terakhir ini Juga Pak Kurais ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah sampai pada penghujung Surah Ali Imran Mudah-mudahan tahun depan kita sampai pada awal dan penghujung Ramadan yang akan datang Amin Silahkan Pak Kurais Auzubillahiminasyaitanirrajim Kita lihat terjemahannya sepintas dulu Janganlah kebebasan bergerak Dari orang-orang kafir Memperdayakan Apa maksudnya ini Kita lihat ayat-ayat yang lalu Ayat-ayat sebelum ini dalam episode yang lalu Kita sudah ada jelaskan bahwa ada ulul albab Ulul albab itu yang melihat persoalan sampai intinya Bukan hanya sampai kulitnya Ada orang cuma lihat kacang Dia tidak lihat bijinya Ya kan Ulul albab itu yang melihat kulitnya terus tembut ke isinya Tembus ke bijinya yang terdalam Ada orang yang lihat lahir Fenomena saja Oh itu dia kaya tuh Oh itu dia berpergian bebas Hari ini disini besok disana Enaknya ya Ada yang berkata begitu Ayat ini memperingatkan Jangan kamu terperdaya Dengan kebebasan bergerak orang-orang kafir Di negeri ini Oh itu tajir itu Ya Ya itu kesiannya Miskin Sudah sholat masih miskin Dari dulu ini ada Dan sekarang banyak Al-Quran mengingatkan Jangan kamu terpengaruh Mengapa ya Allah Jangan terpengaruh Dijawabnya Itu kesenangan yang gampang diperoleh Gampang beginya Dan karena mereka kafir Kafir sekali lagi Saya ingin tekankan Kafir itu bukan hanya orang yang tidak percaya Islam Kafir itu semua Atau semua orang yang melakukan kegiatan Yang tidak sejalan dengan tuntunan agama Itu namanya kafir Saya sudah berapa kali dalam episode-episode yang lalu Mengingatkan Bahwa orang kikir itu dalam bahasa Al-Quran kafir Yang memecah belah itu kafir Yang korupsi itu kafir Yang menghina orang kafir Yang memecah belah persatuan kafir Itu bahasanya Al-Quran Jadi waktu disini dia berkata La yagurrannaka alladhinaka faru fil bilad Alladhinaka faru siapapun Karena bisa jadi nanti Ada orang namanya Dia mengaku Islam Tapi nilai-nilainya Kegiatannya tidak sejalan dengan Islam Bisa saja juga dia itu bebas bergerak Dan diperingatkan Jangan Oke Kenapa Mata'un qalil Summa ma'wahum jahannam Wabi salmihan Itu kesenangan sementara Cepat datangnya Cepat peginya Lalu Tempat Tinggal mereka nanti Setelah kematiannya Di jahannam Dan itu ayunan Yang paling buruk Waduh Dia namanya ayunan Kita pernah dengar itu Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi Mahd itu ayunan Mihad juga ayunan Itu ayunan Seakan-akan dicemohkan Eh memang sekarang dia ayun-ayun Tapi nanti dia ayun-ayun Juga di neraka Oke Sekarang kita Eh timbul pertanyaan Supaya kita jangan mengeneralisir Masyarakat islam ketika itu Masyarakat baru Hijrah dari mecca Tidak boleh bawa harta Jadi harus Terpaksa kan tidak punya harta ya Orang-orang di medina Itu pedagang-pedagang Kaya-kaya Apalagi orang kafirnya Oke Itu satu Yang kedua Kalau memang mereka itu Masyarakat baru Jangan membandingkan dirimu Dengan masyarakat Yang sudah lama maju Kita kalau di Indonesia ini Merdekanya baru berapa tahun Di Amerika sudah berapa tahun Satu Ada hal kedua Yang kita perlu ingat Supaya kita tidak terpengaruh Ada orang-orang Yang mencari harta Yang mencari kedudukan Dengan cara yang tidak benar Oh mereka memang enak Tapi Ya dia korupsi Iya kan Mereka memang enak Karena memang dia tidak mengenal Halal dan haram Dia tidak mengenal Norma-norma Kalau kamu mengenal Norma-norma Tidak semua kegiatan Kamu bisa lakukan Jadi wajar Kalau kamu Wai umat Islam Lebih Memiliki kesempatan Yang lebih sedikit Dibanding mereka Karena mau begini Tidak boleh Mau begini Tidak boleh Itu dua Itu yang diingatkan Yang ketiga Dan ini yang terpenting Mereka itu kerja keras Kamu cuma doa Jadi wajar dong Kalau Mereka itu kerja keras Belajar Mereka itu kerja keras Membanting tulang Kamu tidak Jangan lantas berkata Ini Ya kan Mereka Punya network Punya jaringan Kamu tidak Jadi Jangan pernah beranggapan Bahwa Perbedaan itu Hanya disebabkan Karena mereka melanggar Boleh jadi juga Ada diantara mereka Yang tidak melanggar Dan jangan juga Beranggapan Bahwa Orang yang sudah Bekerja keras Otomatis Dia bakal kaya Ya kan Ini tentu Jadi jangan terpengaruh Jangan hanya Lihat depannya Jangan diperdaya Kamu oleh itu Banyak faktor Yang kamu harus Lihat Kamu jangan Lihat yang nyata Cari Dalam-dalamnya Kedalamannya Jangan juga Berkata Selama kafir Pasti kaya Tidak Kita di Indonesia Berkata orang Cina Kaya-kaya Banyak orang Cina Yang miskin Katanya Kalau non-muslim Miskin Kaya Banyak non-muslim Yang miskin Yang kotor Ya kan Jadi Harus lihat Kekedalaman Nah ini Yang diperingatkan Saya kira sementara Kita lanjutkan lagi Masih tentang Kita ajakan Supaya Jangan kita terperdaya Oleh kemewahan Yang dimiliki Oleh orang-orang Yang mengabaikan Nilai-nilai agama Setelah wujudah berikut Kami akan kembali lagi Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah Dengan menyimak urayan Dari Bapak Rai Sihab Baik Kita lanjutkan Lanjutan ayat Menyatakan Dan seterusnya Tapi Orang-orang yang bertakwa Kepada Tuhan mereka Saya dalam salah satu episode Pernah menjelaskan Apa itu takwa Takwa itu pada mulanya Berarti menghindari Orang yang menghindari Bencana Orang yang menghindari Siksa Allah Itulah yang dinamai Bertakwa Orang yang Menyesuaikan diri Dengan perintah Allah Allah memerintahkan Bersih Kalau tidak bersih Sakit Menghindari Dari penyakit Itu takwa Ya kan Orang yang bertakwa Ini Bagi mereka Sorga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Mereka itu Kekal Di dalamnya Kita lihat Kalau Kesenangan duniawi Kesenangan sementara Yang boleh jadi Dalam kesenangan itu Diikuti oleh Kegelisahan Diikuti oleh Penyesalan Banyak kan yang begitu ya Tetapi Tetapi Kalau yang di sorga itu Kesenangannya Kekal Tidak disertai Dengan penyesalan Tidak disertai Dengan rasa takut Tidak disertai Dengan kesedihan Kalau yang sekarang Boleh jadi Memang kita lihat Senang-senang Tapi dia takut juga Ya kan Oke Nuzulan Min'indillah Nuzul Nuzul itu Artinya Hidangan Yang disiapkan Buat tamu Kalau hidangan Kalau ibu di rumah Menyiapkan hidangan Buat saya Itu beda Dengan Kalau hidangan Buat tamu Ya kan Kira-kira begitu ya Oke Ini hidangan Allah Beranggapan Allah Menyatakan Bahwa orang yang Bertakwa Yang datang Kepadanya itu Adalah tamunya Allah Itu sebabnya Orang haji Dinamai tamu-tamu Allah Orang yang ke sorga Tamunya Allah Allah siapkan Buat dia hidangan Hidangan Dari sisi Allah Kita bisa siapkan Hidangan Kita katakan Begini Oh ada tamu Mau datang Siapkan hidangan Oke deh Biar saya beli Dari warung itu Beda Dengan kalau Ibu sendiri Yang masak Ya kan Ini dikatakan Hidangan Dari sisi Allah Ini hidangan Allah Yang maksudnya Ayat ini Dan apa yang Ada di sisi Allah Itu Baik Saya tidak ingin Menerjemahkan Ini lebih baik Tapi baik Karena dikatakan Lebih baik Yang lain juga Baik Ya Hanya ini Lebih baik Padahal Tidak bisa Dibandingkan Baiknya dunia Dengan baiknya Akhirat Tidak bisa Dibandingkan Baiknya Kesenangan Kesenangan orang Kafir Dengan baiknya Kesenangan orang Beriman Jadi baik Bukan Lebih baik Itu baik Untuk orang-orang Yang banyak Berbakti Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa inna min ahlil kitabi Lama yu'minu billahi Wama unzila ilaikum Wama unzila ilayhim Khashina lillah Ini ada satu hal ini Yang kita harus tahu Al-Quran itu Tidak mengeneralisir Di ayat-ayat Surah Ali Imran ini Banyak sekali Kecaman kepada Ahlul kitab Kepada orang Yahudi dan Nasrani Dia menyembunyikan Kebenaran Dia menipu Dia Banyak sekali Tapi Al-Quran Selalu Kalau berbicara Tentang mereka Itu selalu Menggarisbawahi Bahwa mereka Itu tidak sama Jangan pernah berkata Semua orang kafir Itu buruk Ya agamanya Kita tidak setuju Tapi boleh jadi Mereka ada Di antara mereka Yang lebih jujur Dari kita Iya kan Jangan berkata Bahwa mereka itu Tidak punya akhlak Boleh jadi Ada yang akhlaknya Bisa lebih bagus Dari orang muslim Al-Quran tidak Mengeneralisir Nah disini Dia katakan Begitu Wa inna min ahlil kitabi Lama yu'minu billahi Wama unzila ilaikum Wama unzila ilaihin Sesungguhnya Ada dari ahlul kitab Itu Orang yahudi dan nasrani Itu Yang percaya kepada Allah Percaya kepada apa yang diturunkan Kepadamu Percaya kepada apa yang diturunkan Kepada mereka Percaya pada Yang diganti Karena ayat-ayat Allah Yang diganti dengan sesuatu Apapun Itu nilainya sedikit Ya tau Saya jelaskan Muku Atau pensil Harganya Redah Dibanding dengan Berlian Ya Jauh Bagus Kalau saya mau ganti Ayat-ayat Allah Saya tafsirkan Ayat-ayat Allah Bukan dengan Penafsirannya Yang sesuai Tapi saya digantikan Dengan berlian Berlian ketika itu Harganya terlalu murah Harga ayat-ayat Allah Itu sorga Kurang dari sorga Saya gak mau Ya kan Itu artinya Jadi Ya seteru Nabi ayah ada Mereka itu Tidak menukar Ayat-ayat Allah Dengan harga Yang sedikit Yang kecil Betapapun Besarnya Harga itu Kecuali kalau sorga Ula'i kalahum Ajruhum Indah Rabbihim Innallaha Sari'ul hisab Mereka itulah Yang mendapatkan Ganjaran Di sis Tuhan mereka Sungguhnya Allah Maha cepat Perhitungannya Saya kira itu Kami akan lanjutkan Pembahasan ayat-ayat Terakhir dari Surah Ali Imran ini Setelah jeda berikut Hidup di dunia Kadang kalah hanya Fata Morgana Dan sebaiknya Jangan sampai kita Terjebak di dalamnya Berikutnya Kita simak lagi Penjelasan Bapak Kurais Baik Kita lanjutkan Innallaha Sari'ul hisab Sungguhnya Allah Maha cepat Perhitungannya Kalau perhitungannya Cepat Tentu Ganjaran Dan balasannya Cepat juga Ada orang-orang Islam Barangkali Yang ini Waduh Masih lama Kita baru dapat Hei Jangan Anggap lama Cepat tuh Kita Sekarang ini Rasanya cepat sekali Tahun lalu Baru kemarin Rasanya Nanti Di hari kemudian Orang merasa Tinggal di dunia ini Cuma sehari Innallaha Sari'ul hisab Jadi kalau Kamu sekarang Melihat itu Mereka hebat Ini Ini Dan kamu Belum memperolehnya Yakinlah bahwa Sebentar lagi Kamu peroleh Lebih baik dari itu Karena apa Allah Maha cepat Perhitungannya Ada lagi orang Kita lihat Makna lain Dari ini Ada lagi orang Begini Seringkali kita dengar Ah itu sih Soal belakang Gampang itu Masih lama Ya kan Belum sampai Giliran saya Masih banyak Yang lebih dulu Dari saya Kalau Allah Itu cepat Perhitungannya Dalam arti Arti kedua ini Dalam arti Bahwa dia Tidak membutuhkan Waktu Untuk melakukan Perhitungan Kalau manusia Harus antri Karena orang Tidak bisa melayani Satu orang Dalam Waktu yang bersamaan Ini dulu Habis itu Ini Kalau Tuhan Tidak Dia tidak Tidak Merlukan Waktu Untuk melakukan Perhitungan Jadi cepat Perhitungannya Nah Setelah itu Surah Ali Imran Ini Yang berbicara Banyak Tentang Orang Nasrani Berbicara Banyak Tentang Orang-orang Munafik Berbicara Banyak Tentang Orang-orang Kafir Tentang Perjuangan Dan sebagainya Ditutup Dengan firman Allah Pesan Umum Sekarang Kapan Dan Dimanapun Ya Ayyuhalladzina Amanu Wahai Orang-orang Yang beriman Termasuk Kita Apa itu Isbiru Wasabiru Warabitu Wattakullaha La'allakum Tuflahu Isbiru Apa artinya Isbiru Sabar Sabar itu Punya Makna Bermacam-macam Bisa berarti Menahan Bisa berarti Batu karang Bisa berarti Tinggi Dan luhur Makna-makna Ini dikandung Oleh kata Sabar Sabar Tidak bisa Kalau tidak ditahan Gejolak Nafsu Kalau Anda Kesabaran itu Berat Sulit Tetapi Kalau Dilaksanakan Anda mendapat Ketinggian Dan keluhuran Itu sabar Menahan Gejolak Nafsu Untuk Mendapatkan Yang terbaik Kita hidup Kita hidup Ada saingan Kita Jangan sampai Dia juga sabar Saya beri contoh Sehari-hari Saya sering Dengan Cucu saya Begitu Dia katakan Ayo Menyelam Di kolam renang Siapa yang Lebih lama Di dalam Ya Itu tanding Sabar loh Ya Kita juga Punya lawan Dia juga Sabar Kita dituntut Sabar Nah Sabiru itu Bukan lagi Sabar Dengan diri Sendiri Tetapi Bersabarlah Menghadapi Kesabaran Orang Siapa yang Lebih panjang Nafasnya Ya kan Itu artinya Sabiru Kalau menghadap Warabitu 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 Itu terambil Dari kata Rabata Mengikat Nafsu ini Selalu mau keluar Ya Ikat Satu Rabitu Juga Itu berarti Kalau yang diikatkan Itu tetap Tidak bergerak Dia Menetaplah Di dalam Markas Kamu Itu sebabnya Penjaga-penjaga Perbatasan Itu dinamai Orang-orang Yang melakukan Rebat Dulu Pasukan Berkuda Itu Kalau Dia sudah Sampai Di markasnya Dia ikat Kudanya Apa maknanya Ini He Kamu juga Harus siap Selalu Menghadapi musuh Kalau sudah Hadapi dia Sabar Tapi kalau belum Kamu hadapi dia Kamu siap Musuh itu Banyak loh Banyak Harus Selalu siap Menghadapi itu Orang yang Kita sekarang Kalau kita katakan Musuh kita Musuh kita Misalnya Kebodohan Ya Kita harus Tekap Teguh Untuk Menghadapi Mereka Itu Itu yang dimaksud Dengan Rabi itu Baru ditutup Itu Wattakullah Dan bertakwala Kepada Allah Secara umum La'allakum Tuflihun Mudah-mudahan Kamu Menjadi Orang-orang Yang Peruntungan Mudah-mudahan Kamu memperoleh Apa yang kamu Harapkan Tidak Bisa Seorang Memperoleh Apa yang diharapkan Kalau tidak sabar Itu Akhir Ayat kita Ini Dan Kesabaran Mutlak Diperlukan Kapan Dan Dimana Saja Saya kira Alhamdulillah Hari ini Tuntas Pembahasan Kedua ratus Ayat Dari Surah Ali Imran Dan Tidak lengkap Pembahasan Kalau tidak ada Tanya jawab Untuk itu Kami akan Kembali lagi Dengan sesi Tanya jawab Setelah Berikut Berinteraksi Antara penonton Di studio Dengan Bapak Kurai Sihab Dan sudah ada yang Mau bertanya Silahkan Pak Usaid Kurai Sihab Yang kami cintai Pertanyaan kami adalah Di bulan Ramadan Umat Islam Tampak dekat Dengan Al-Quran Tetapi setelah Ramadan Biasanya Tidak dekat lagi Bagaimana Sebenarnya Yang dimaksud Dengan hidup Dalam menawan Al-Quran Terima kasih Dekat Dekat Tidak dekatnya Itu Lebih banyak Berkaitan Dengan Lingkungan Seseorang Ya kan Orang yang selalu Kita lihat Dekat Orang yang selalu Kita fikirkan Dekat Nah Di bulan Ramadan Lingkungan kita Itu lingkungan Agamis Rame-rame Orang keluar Pergi trawe Subuh Masjid-masjid Penuh Dimana-mana Ada Tadarus Abis itu Lupa Ya jauh lagi Itu persoalannya Jadi kalau Mau terus Dekat Ciptakan Terus lingkungan Itu Ya kita Himbau Misalnya TV Ini baru Selesai Ramadan Kembali lagi Ke yang dulu Itu persoalannya Di situ Kalau mau hidup Dalam lingkungan Al-Quran Selalulah dekat Kepada Al-Quran Dekatkanlah Al-Quran Pada Anda Saya kira itu ya Silahkan Pernanyaan selanjutnya Dalam ayat ini Dan ayat-ayat lain Kita temukan Larangan Teguran Kepada Rasulullah S.A.W Padahal Kita percaya Bahwa Rasulullah Adalah Maksum Atau Terbebas Dari dosa Apa arti Sifat Maksum Bagi Rasul Terima kasih Maksum Terpelihara Keterpeliharaan Dari dosa Rasul Tidak mungkin Berdosa Tapi Kita lihat Ulama-ulama Berbeda Faham Tentang Keterpeliharaan Rasulullah Apakah Apakah Terpelihara Dari Kesalahan Yang bukan Dosa Satu persoalan Seperti Misalnya Beliau Suatu ketika Beritahu Kalian Tidak perlu Mengawinkan Pohon Korma Itu Bakal Tumbuh Sendiri Akan Berbuah Ternyata Tidak Demikian Salah Disini Atau Tidak Salah Iya Kan Itu Ulama Berkata Keterpeliharaan Dari Dosa Keterpeliharaan Dari Menyampaikan Informasi Yang berkaitan Dengan Agama Bukan Tidak Lupa Bukan Tidak Itu saya Kira Tujuannya Agar Kita Yakin Bahwa Apapun Ajaran Agama Yang Disampaikan Oleh Nabi Itu Pasti Benar Tidak Salah Tapi Kalau sudah Menyangkut Urusan Dunya Bisa Saja Ada Perkembangan Rasulullah Mengajarkan Kita Makan Obat Obat Tertentu Tetapi Boleh Jadi Ada Perkembangan Ada Obat Yang Lebih Baik Ambil Obat Yang Lebih Baik Satu Lagi Ustadz Yang Saya Hormati Seperti Yang Ustadz Katakan Tadi Kita Berusaha Untuk Mengikat Diantaranya Hawa Nafsu Itu Bagaimana Kalau Seandainya Kita Menahan Untuk Penampilan Atau Untuk Apa Kita Pergunakan Untuk Yang Lain Apakah Itu Termasuk Menahan Hawa Nafsu Tapi Di samping Itu Apakah Bakhil Pada Diri Sendiri Pak Ustadz Kita Disuruh Berpenampilan Indah Pakailah Pakaianmu Yang Indah Setiap Kamu Ke Masjid Setiap Kamu Sujud Tetapi Jangan Melampaui Batas Seorang Mau Indah Itu Bagus Cantik Mencintai Kecantikan Jangan Kikir Pada Diri Anda Tuhan Senang Melihat Anugerahnya Pada Seseorang Itu Terlarang Ada Satu Orang Mampu Pakai Berlian Pakai Berlian Iya Kan Tetapi Jangan Sombong Jangan Pakai Itu Di Tempat Orang Miskin Jangan Buat Pamer Tapi Kalau Sudah Pada Tempat Silahkan Itu Namanya Waktu Memakai Di Tempat Orang Miskin Atau Yang Bukan Pada Tempat Kalau Ada Keinginan Untuk Memakainya Itu Nafsu Sabar Saya Kira Begitu Tapi Tidak Apa Sesu Tanya Jawab Ini Akan Kami Lanjutkan Lagi Setelah Jodha Berikut Tetap Bersama Kami Di Tafsir Al-Misbah Kita Kembali Lagi Di Tafsir Al-Misbah Dan Langsung Saya Menuju Penanya Silahkan Tadi Disebutkan Bahwa Orang Kapir Adalah Orang Yang Tidak Sejalan Dengan Tuntunan Agama Dan Diancam Dengan Neraka Jahanam Sekarang Ini Banyak Sekali Orang Orang Yang Tidak Sejalan Dengan Tuntunan Agama Baik Muslim Maupun Non Muslim Apakah Itu Semua Akan Masuk Neraka Terima Kasih Wallah Saya Tidak Berani Berkata Semua Masuk Neraka Sorga Hak Prerogatif Allah Itu Sebabnya Saya Berkata Diancam Kenapa Kita Berkata Diancam Karena Disini Berkata Ada Ancaman Ya Tau Diancam Tapi Apa Nanti Masuk Semua Atau Sebagian Aja Atau Ini Allah Yang Tau Kita Tidak Bisa Kata Kamu Masuk Neraka Kamu Masuk Sorga Tidak Ada Berikutnya Disebutkan Bahwa Orang Orang Kapir Maju Karena Mereka Bekerja Keras Dan Membangun Network Apakah Kebaikan Kebaikan Mereka Juga Dihargai Di Sisi Allah Mohon Penjelasannya Pak Kurais Terima Kasih Dihargai Di Sisi Allah Jelas Tetapi Bagaimana Bentuk Penghargaannya Itu Berbeda Beda Ya kan Boleh jadi Dia mendapat Nama baik Itu Satu Bentuk Penghargaan Persoalannya Begini Persoalannya Begini Saya kira Perlu kita Jelaskan Ada Ada Orang Yang Tidak Percaya Pada Allah Ya Saya Beri Anda Contoh Kalau Anda Bekerja Buat Si A Wajarkah Anda Menerima Upah Dari Si B Tidak Wajar Ini Sekarang Kita Bertanya Anda Lakukan Itu Untuk Apa Apakah Anda Kaitkan Kegiatan Anda Dengan Allah Atau Tidak Dia akan Berkata Boleh jadi Oh iya Dengan Allah Allah Yang mana Pergilah Tuntut Ganjarannya Di sana Tapi Kalau Di dunia Allah Beri Karena Dia janji Saya Tidak Menghilangkan Saya Tidak Menyanyiakan Amal Seorang Yang Beramal Baik Dia Beri Ganjaran Di dunia Tapi Kalau Di akhirat Nanti Oh Bukan Sama Saya Pergi Cari Kau Terakhir Satu lagi Di akhir Ayat Al-Imran Ini Disebutkan Bahwa Kita Harus Dituntut Bersabar Dan Memperkuat Kesabaran Yang Ingin Saya Tanyakan Di sini Kesabaran Yang Bagaimana Bapak Ustadz Terima Kasih Kesabaran Yang Bagaimana Disesuaikan Dengan Objek Yang Kita Hadapi Kita Mari Lihat Sabar Menahan Gejolak Nafsu Untuk Dapat Yang Baik Atau Yang Terbaik Kita Lihat Saya Sudah Pernah Kemukakan Disini Saya Ulangi Lagi Ada Yang Maki Sabar Sabarnya Bagaimana Tahan Jangan Balas Makian Dia Maki Lagi Sabar Jangan Tahan Gejolak Nafsu Maki Lagi Tunggu Dulu Sekarang Sudah Tidak Bisa Lagi Ditahan Sudah Mau Pukul Dia Atau Sudah Mau Balas Makian Seperti Makian Dia Kalau Dia Anda Bodoh Jangan Terus Kamu Bodoh Kamu Baru Tambah Tambah Harus Sabar Sesuai Itu Maki Lagi Maki Mau Pukul Dia Pukul Dia Tetapi Sabar Jangan Melampaui Batas Jadi Masing-masing Jadi Sabar Itu Dibutuhkan Kapan Aja Tetapi Harus Disesuaikan Dengan Kasus Yang Dihad Jelas Ya Sekarang Saya mau Tanya Soal Menjual Ayat-ayat Allah Apa Yang dimaksud Dengan Menjual Ayat-ayat Allah Karena Sekarang Pendapat Di masyarakat Itu kan Sering Menuding Para Ustadz Itu Tidak Enak Bahwa Ustadz Ini Menjual Ayat-ayat Allah Dengan Bercerama Dengan Bertausia Padahal Menurut Saya Itu Wajar Saja Karena Memang Kehidupan Juga Dari Situ Bahkan Ada Yang Mengatakan Ustadz Tidak Boleh Sama Sekali Pakai V Karena Menjual 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 Ayat Allah Itu Antara Lain Bahwa Ini ada Ayat Karena Anda Punya Pesanan Saya Tafsirkan Sesuai Dengan Pesanan Anda Itu namanya Menjual Jadi Ya Kan Pesanan Apa Pesanan Apa Sekarang Misalnya Begini Ada Satu Partai Punya Lambang Tertentu Saya Terus Ambilkan Ayat Al-Quran Yang Kebetulan Ada Kata Yang Sesuai Dengan Lambang Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Itu Itu Namanya Menjual Ayat Allah Ya Kan Itu Misalnya Contoh Jadi Jelas Ya Boleh Terima Honor Harus Harus Baik Baik Alhamdulillah Kita Sudah Tuntas Dengan Ayat Kedua Ratus Ini Dan Apa Kesimpulan Dari Kesimpulan Kita Barangkali Yang Pertama Bahwa Jangan Melihat Yang Lahir Coba Tembus Ke Di Balik Yang Lahir Yang Lahir Sering Menggoda Kalau Yang Mudah-mudah Mau Kawin Jangan Lihat Rupanya Saja Lihat Di Belakangnya Agamanya Iya kan Oke Satu Yang Kedua Ganjaran Tuhan Dan Balasan Tuhan Ini Pasti Datang Dan Itu Cepat Datangnya Jadi Jangan Beralasan Masih Lama Yang Ketiga Bahwa Hidup Ini Memerlukan Kesabaran Kesabaran Dan Ketabahan Tanpa Kesabaran Tanpa Ketabahan Seseorang Tidak Mungkin Meraih Sukses Satu Lagi Barangkali Dari Ayat Sebelumnya Itu Jangan Pernah Mengeneralisir Tidak Ada Bangsa Yang Memonopoli Kebenaran Tidak Punya Salah Tidak Ada Orang Yang Tidak Bersalah Selama Dia Manusia Kalaupun Mau Mengecualikan Boleh jadi Rasulullah Tapi Ternyata Juga Kan Ada Kesalahannya Tidak Ada Jangan Berkata Itu Semua Jahat Itu Semua Baik Itu Saya Kira Tuntunan Dari Terima Kasih Banyak Pak Kurai Sihab Alhamdulillah Saya Dan Bahkan Kita Semuanya Banyak Sekali Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Semoga Saja Bisa Segera Harus Jadi Segera Kita Amalkan Semua Ilmu Yang Kita Dapat Selama Satu Bulan Penuh Di Bulan Ramadhan Ini Dan Menjadi Ladang Amal Yang Berbuah Terus Menerus Kami Seluruh Kerabat Kerja Metro TV Mengucapkan Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Batin Tahun Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wahai Tuhan Jauh Sudah Lelah Kaki Melangkah Aku Hilang Tanpa Alah Rindu Hati Sinamu Wahai Tuhan Aku Lemah Hina Penuh Menolah Hapuskanlah Teranginlah Jiwa Di hitam Jalanku Ampunkanlah Aku Terimalah Tampakku Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun Dosa Terimal Ya Rabbi Ijinkanlah Aku Kembali Padamu Meski Meski Mungkin Takkan Sempurna Aku Sebagai Hambamu Ampunkanlah Aku Terimalah Terimalah Tampakku Sesungguhnya Engkau Sambahat Penampun Dosa Berikanlah Aku Kesempatan Waktu Aku Aku Ingin Kembali 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 Dan Meski Tak Layak Sujud Padamu Dan Sungguh Tak Layak Aku Ampunkanlah Aku Terimalah Tampakku Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun Dosa Berikanlah Aku Kesempatan Waktu Aku Ingin Kembali Kembali Kepadamu Ampunkanlah Aku Terimalah Tampakku Tampakku